Terima kasih. Di Jatih Asis, di Jalan Raya Jatih Keramat, kejadian sekitar hari Selasa yang lalu, tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 4.30 pagi. Pelakunya adalah satu kelompok geng motor, biasa dinamakan, mereka namakan gengnya itu adalah geng brutal. Ada tujuh orang pelaku yang sudah ditamankan sekarang ini, ada dua pelaku, pelaku utamanya sendiri. Ya, kemudian satu lagi pelaku 4.80, penadahan. Jadi tiga tersangka yang sudah ditamankan, dan ada lima yang masih burun, tapi identitasnya sudah kita. Jadi satu orang, dua orang, jadi bawa dua celuri. Ada barang buktinya di depan. Dan ini adalah tempat TKP-nya. Ya, warung bubur, ini juga tempat warung ngopi. Di Jalan Jatih Keramat. Kemudian, kedua orang yang masuk tersebut langsung mengambil, ada kotak amal milik atau yang ditaruh di warung tersebut. Yang berisi sekitar 800 ribu kotak amal tersebut, kurang lebih 800 ribu. Kemudian ada korban yang sementara ngopi. Para pelaku berupaya untuk merebut atau mengambil barang milik korban, berupa handphone. Tetapi korban tidak menerima atau mengambil barang milik korban, berupa handphone. Tetapi korban tidak menerima, pada saat itu tidak menerima untuk barangnya diambil, sempat terjadi sedikit perlawanan. Dan kemudian pelaku, salah satu pelakunya, inisialnya adalah S, S, dan satu lagi MS yang masuk bersama-sama dengan membawa sasing-masing sebilah jurid. Karena dengan paksaan korban berteriak, minta tolong. Untuk memanggil warga yang lain yang diluar daripada warung tersebut, tanpa menunggu lagi, sodara S ini melayangkan celuri tersebut ke dada korban. Korban, sehingga terjadi robek yang cukup panjang, tembus ke dalam. Yang mengakibatkan korban setelah dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Dua pelaku ini kemudian merebut handphone milik korban dan melarikan diri. Kemudian handphone tersebut dijual kepada sodara D, yang 480. Ada tersangka yang satu ditamankan. Dengan harga 1 juta rupiah. Tetapi baru menerima 500 ribu. Informasi yang kita terima, teman-teman respon kemudian bergerak. Sekitar pukul 1 siang, mengamankan satu tersangka awalnya. Yaitu, sodara MS. Ini yang pertama diamankan di sekitar rumahnya pada saat itu. Kemudian, MS ini yang sama-sama masuk ke dalam dengan membawa curi. Setelah itu, pukul 18.00 besoknya, ulangi malamnya, pukul 13, tanggal 13, sekitar tengah malam, berhasil mengamankan sodara D sebagai 480, yang membeli handphone tersebut. Besok harinya, baru mengamankan sodara S. Ini adalah pelaku utama yang membacok. Si korban. Ini ditangkap di rumahnya, di daerah Pondogede. Kemudian sodara MS ini di Jati Bening. Dan sodara D ini ditangkap di sekitar daerah Jakarta Timur. Daerah Pasar Keramat. Lima pelaku lain sudah kita kantongi semua identitasnya. Ini yang masih kita lakukan pengejaran. Karena mereka memang satu kewemprotan geng motor yang biasa namanya geng motor brutal. Hasil pemeriksaan awal, kondisi seluruhnya pada saat itu dalam keadaan mabuk. Habis minum-minum bangkas, sehingga timbul keberanian, katanya. Dan memang melakukan tindakan ini untuk mencari uang untuk melanjutkan lagi. Dari hasil penjualan ini, kemudian dipakai lagi dipakai membeli minuman-minuman keras. Kami masih jalami dan melakukan pengejaran terhadap lima tersangka yang lain. Dua kami sampaikan, segera menyerahkan diri, karena nama-namanya sudah ada semuanya. Kami akan kejar sampai manapun. Sementara ini kami persangkakan yang di pasal 365 dan pasal 480 KUHP ancamannya adalah 9 tahun dan atau 15 tahun penjara. Karena korbannya meninggal dunia. Ini mungkin teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ya!